Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah-kisah menarik dan sejarah yang ada di Nusantara. Baru-baru ini telah beredar luas tentang sosok makhluk halus yang disebut-sebut sebagai penunggu desa penari yang mengganggu anak-anak KKN yang berada di wilayah Jawa Timur. Kali ini admin akan membahasnya hingga tuntas hingga tidak ada yang penasaran lagi dengan kisah tersebut. Benarkah sosok makhluk halus di desa penari yang disebut bernama Badarawuhi itu awalnya manusia biasa? Namun bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi sosok makhluk halus? Alangkah baiknya sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Berikut ini adalah kisah yang akan admin bahas tentang asal mula kemunculan Badarawuhi, salah satu tokoh viral yang ada di film KKN di desa penari. Penduduk yang menempati lokasi KKN di desa penari tidak menjelaskan Badarawuhi kepada para mahasiswa. Saat puncak kejadian mistis terjadi kepada para mahasiswa, barulah tetua di kampung desa penari itu menjelaskan. Salah satu lelembut yang menguasai darah tersebut bernama Badarawuhi. Lalu siapakah sebenarnya sosok ini? Badarawuhi adalah ratu penguasa hutan di desa tempat KKN Bima dan kawan-kawan berlangsung. Badarawuhi adalah salah satu pemilik tempat mandi, atau sinden para penari yang lokasinya berada di hutan. Selain menjabat sebagai ratu dan pemilik sinden, Badarawuhi juga punya tugas untuk menyenangkan para penjaga hutan yang berupa para lelembut. Tempat yang dikunjungi Bima dan Ayu, dalam cerita KKN di desa penari adalah lokasi keramat, yang sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh manusia. Namun, Ayu dan Bima juga tidak hanya memasuki wilayah tersebut tetapi juga melakukan hubungan intim. Hal itu membuat Badarawuhi murka dan mengutuk mereka berdua. Kemudian Ayu harus menjadi seorang penari dan menggantikan posisi Badarawuhi. Sementara itu, Bima harus mengawini Badarawuhi. Dari perkawinan itu kemudian dilahirkannya ribuan anak yang berwujud ular. Siapa sebetulnya sosok Badarawuhi ini dan bagaimana awal mula dia muncul? Badarawuhi adalah salah satu primadona sosok penari yang digambarkan memiliki kecantikan yang luar biasa. Wujudnya separuh ular dan separuh manusia atau siluman. Dia adalah penunggu desa yang diduga berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Cerita ini dimulai ketika Rangda, yaitu Calon Arang, menyebarkan wabah atau pagebluk ganas di wilayah Kediri. Pagebluk itu sendiri mengakibatkan seperempat populasi Kediri harus meregang nyawa, setelah mengalami rasa sakit yang menyiksa sebelum meninggal, serta memuntahkan duri-duri tajam. Kejadian tersebut akhirnya membuat Raja saat itu yang bernama Air Langga mengutus seorang empu, bernama Barada untuk mengalahkan Calon Arang. Air Langga berjuang dengan murid-muridnya yang sebagian besar adalah gadis-gadis belia. Pasukan Air Langga saat itu pun menghabisi mereka tanpa ampun. Sebelumnya, ilmu yang dipakai lawan sudah diketahui kelemahannya lalu dihapus dengan mantra-mantra suci dari sang empu. Namun rupanya ada lima murid Rangda yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian, yang dilakukan oleh prajurit Kediri yang dipimpin oleh Barada, yang bernama Mbu Bahula. Lima orang gadis belia murid Rangda yang bersembunyi berhasil melarikan diri, dan berpencar supaya tidak mudah terlacak oleh prajurit Kediri. Mereka pergi dengan membawa lontar-lontar ajaran Rangda untuk dipelajari di kemudian hari. Salah satu di antara kelima murid Rangda yang berhasil melarikan diri itu bernama Ratna Nareh. Dia adalah murid paling muda di antara yang lainnya. Ratna Nareh inilah yang menjadi cikal bakal adanya Badarawuhi. Berbeda dengan keempat anggota calon arang yang lain, yang memilih menyeberang ke Bali. Ratna Nareh memilih jalan yang berbeda. Dia melintasi Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan terus ke timur untuk menghindari bertemu manusia. Diketahui, usia Ratna Nareh saat itu masih sangat belia yaitu 17 tahun. Ratna Nareh hidup mengembara sambil mempelajari lontar yang membuat ilmu dari gurunya, calon arang bangkit, sehingga membuatnya sakti. Dia memiliki ilmu kanuragan dan kanu jiwan yang membuatnya mampu untuk menahlukan para pemimpin jin, dan makhluk halus yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Bahkan karena lontar tersebut, Ratna Nareh mendapatkan anugerah untuk awet muda. Hingga tidak terasa 300 tahun telah berlalu. Ratna Nareh dalam pengasingannya tidak sedikitpun tampak perubahan pada diri Ratna Nareh. Dia masih tetap terlihat muda dan tidak menampakkan tanda-tanda penuaan. Lalu tidak jelas atas alasan apa, Ratna Nareh memutuskan ingin bertemu manusia kembali. Sampai akhirnya pengembaraan Ratna Nareh mengantarkannya ke sebuah desa yang berada di tengah hutan yang bernama Desa Wonotoro. Desa tersebut memiliki pemimpin yang bernama Macan Sigip. Namun warga Desa Wonotoro tidak menyukai perilaku Macan Sigip, karena dia adalah seorang yang gila perempuan. Tidak hanya gadis dan janda yang diganggunya, kalau dia mau istri orang pun akan dibawa untuk memuaskan hasratnya. Namun para warga tidak dapat melakukan apa-apa atas perbuatan Macan Sigip itu. Kejadian ini diakini terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit tahun 1300-an, di mana Desa Wonotoro saat itu sangat terpencil dari akses keluar serta dikelilingi hutan lebat yang bernama Alas Danda, dengan berbagai hewan buasnya. Alas Danda adalah sebuah hutan yang sangat mistis. Setiap kali warga desa mencoba keluar desa melewati Alas Danda dengan cara membabat tanaman-tanamannya, tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menutup jalan lagi. Banyak warga yang tidak dapat kembali jika nekat menerobos hutan tersebut. Hal itulah yang membuat lurah Macan Sigip, tiada lawan tanding di desa tersebut. Warga desa pun memberikan tanda sebuah janur dan kain merah di pintu masuk Alas Danda, sebagai peringatan supaya tidak ada warga yang memasuki kawasan Alas Danda lagi. Di kawasan Alas Danda juga ada sebuah sendang yang sangat angker bernama Sendang Sarpamara. Tidak ada satu orang pun yang berani menjamah kawasan tersebut. Warga meyakini bahwa Sendang Sarpamara, merupakan sebuah keraton gaib wilayah sekitar kawasan Alas Danda. Alas Danda sendiri mempunyai arti hutan denda yang harus dibayar. Sedangkan Sendang Sarpamara mempunyai arti Sendang Ular Iblis. Setibanya Ratna Nareh di desa Wonontoro, tampak jelas rasa bahagianya setelah sangat lama dia tidak bertemu manusia. Sebaliknya, warga desa Malahiran ada orang luar yang berhasil memasuki desa Wonontoro, apalagi orang itu adalah seorang gadis belia yang sangat cantik. Kabar mengenai kedatangan seorang gadis belia dan cantik di desa Wonontoro, akhirnya didengar oleh Macan Sigib. Dengan nafsu yang membara untuk bisa meniduri Ratna Nareh, Macan Sigib pun mendatangi Ratna Nareh yang saat itu sedang ada di sebuah warung. Dia pun menawarkan kepada Ratna Nareh untuk menginap di tempatnya, dengan alasan Ratna Nareh merupakan tamu desa. Ratna Nareh tanpa curiga menyetujui tawaran sang kepala desa tersebut. Malam itu ketika Ratna Nareh tertidur pulas, Macan Sigib ditemani dua pengawalnya melancarkan aksinya setelah memastikan bahwa Ratna Nareh telah tertidur. Macan Sigib segera memasuki kamar. Namun baru dia membuka pintu, tubuhnya langsung terpental. Macan Sigib muntah darah dan akhirnya tewas. Dia tidak menyadari bahwa Ratna Nareh memagari ruangan tersebut dengan mantra-mantra. Dua pengawal Macan Sigib yang mengetahui majikannya telah tewas dengan segera membunyikan kentongan dan memanggil para warga desa. Ratna Nareh yang terganggu dengan suara kentongan pun akhirnya terbangun, dan melihat jasad Macan Sigib yang telah berlumuran darah. Namun anehnya Ratna Nareh justru mendekati jasad Macan Sigib dan menjilati darah yang keluar dari mayatnya. Ternyata hal inilah yang selama ini dirindukannya selama tidak bertemu manusia, memuaskan hasratnya akan darah manusia. Saking asyiknya Ratna Nareh menikmati darah Macan Sigib, hingga ia tidak menyadari kehadiran warga desa telah mengepungnya. Namun melihat hal itu warga desa tidak ada yang berani mendekatinya. Pada awalnya kematian Macan Sigib disambut gembira oleh warga, yang mengira akan terbebas dari perilaku kesewenangwenangannya selama ini. Dan akhirnya membuat warga menganggap Ratna Nareh sebagai penerus Macan Sigib untuk memimpin desa Wonotoro. Namun sepertinya warga telah salah. Di bawah kepemimpinan Ratna Nareh, warga desa seperti keluar dari satu masalah dan masuk ke masalah yang baru. Warga desa Wonotoro seperti menjadi pelayan dari Ratna Nareh. Mereka tidak dapat menolak apapun yang diinginkan olehnya, entah karena mantra-mantra dari Ratna Nareh atau dari ketakutan dari para warga. Pada intinya Ratna Nareh seperti seorang raja kecil di desa Wonotoro, bahkan jika Ratna Nareh ingin jalan-jalan keliling desa, dia memerintahkan para penduduk untuk menandunya. Hingga suatu ketika di saat Ratna Nareh berkeliling desa, dia melihat janur dan kain merah yang dipasang dekat sanggar pemujaan yang juga merupakan gerbang masuk alas danda. Dia pun bertanya kepada warga yang menandunya dan akhirnya dia tahu, bahwa tanda itu merupakan sebuah peringatan supaya tidak memasuki kawasan tersebut. Namun dengan angkuhnya Ratna Nareh memerintahkan untuk mencopot tanda tersebut, karena dia merasa tidak ada yang lebih sakti dari dirinya, termasuk penghuni alas danda. Tidak hanya itu, Ratna Nareh pun merekrut paksa para gadis belia menjadi muridnya, sama seperti apa yang dilakukan gurunya dulu, untuk mengajarkan ilmu pangyue tantra kuno. Ilmu ini merupakan ilmu yang bersifat ilmu kerohanian yang berkembang sejak masa Sriwijaya hingga Singasari, dianut oleh beberapa raja, namun disesatkan oleh calon arang, hingga condong menjadi ilmu hitam tingkat tinggi. Ajaran inilah yang digunakan oleh Ratna Nareh untuk mencuci otak para muridnya dengan pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Di suatu malam di hari Anggurokasi atau Selosokliwon, Ratna Nareh mengumpulkan warga di sanggar pemujaan, dan dia memaksa para pemuda membuat tabuh-tabuhan musik, sedangkan para gadis dipaksa menari di sanggar pemujaan. Suatu tempat sakral yang harusnya digunakan untuk memuja dewa, malah dipergunakan untuk sebuah pertunjukan tari, sebuah hal terlarang yang dilakukan di desa tersebut. Dahulu menurut para leluhur desa, jika warga desa mengadakan pertunjukan tari, para penunggu alas danda akan berdatangan, dan ketika pertunjukan berakhir, penunggu alas danda akan mengambil jiwa salah satu penari wanita untuk dibawa ke dalam hutan. Hal itulah yang membuat leluhur khawatir dan melarang diadakannya tabuh-tabuhan dan pertunjukan tari di desa tersebut. Namun sekarang Ratna Nareh seolah menantang para penghuni alas tersebut, juga dengan mengadakan pertunjukan tari. Bahkan Ratna Nareh Jumawa dengan berkata, jika penghuni alas danda berani membawa salah satu penarinya, maka alas danda akan diobrak abriknya. Ratna Nareh memilih gadis yang masih perawan sebagai penari, sedangkan para penabuhnya haruslah seorang laki-laki yang masih perjaka, dan pertunjukan malam itu pun digelar. Para gadis menari, para pemuda menabuh musik, dan para warga seolah hanyut dalam kesenangan hingga lupa akan malapetaka yang mengancam mereka, yang telah diperingatkan sejak dulu kala. Tanpa mereka sadari ketakutan leluhur desa akan menjadi kenyataan. Suara tabuhan dan energi tarian tersebut merasuk menembus hingga ke dalam alas danda, membangkitkan para penghuni gaib, merusak selaput tipis yang selama ini memisahkan alam nyata dan alam gaib. Para penghuni gaib alas danda berhamburan menuju lokasi diadakannya acara tarian. Namun di balik itu semua ratu penguasa sendang sarpa marah sangat begitu marah. Ratu sendang sarpa marah sebetulnya adalah bawahan dari ratu pantai selatan. Mereka berpindah-pindah menjaga titik penting di Pulau Jawa yang berhubungan dengan kekuasaan selatan dan utara. Dikisahkan, ada hubungan gaib antara utara selatan yang membangun sumbu mistis antara segoro kidul yang ganas, dengan gunung lau yang meraung-raung. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya jika mereka marah apalagi dalam waktu yang bersamaan. Sungguh ini sekaligus menghubungkan gerbang gaib, di mana yang kasat mata mampu berbicara dengan yang tak kasat mata. Gerbang selatan berada di pantai selatan yang memiliki tanda dengan karang. Sedangkan gerbang utara berada di puncak gunung raung, dan desa itu ternyata merupakan salah satu titik di mana penghubung pantai utara Jawa dan selatan. Dan sendang Sarpamara merupakan titik tengah dari sumber tersebut. Saking pentingnya tempat tersebut, sosok senopati yang bertugas di sendang Sarpamara tidak ada yang berani menyebut namanya. Beliau dikenal dengan panggilan ratu penguasa Sarpamara, dengan pakaian serba hijau. Sosok senopati utusan ratu selatan tersebut memimpin pasukan yang sangat sakti di sendang tersebut. Penguasa sendang Sarpamara sebenarnya menaruh rasa hormat kepada manusia. Dia memandang manusia adalah makhluk sempurna berasal dari alam ruh, kemudian tapa berata selama sembilan bulan di dalam rahim ibunya, sehingga dianggap mampu hidup di dua alam. Namun dibalik itu, dia juga iri terhadap manusia yang dianggapnya rakus juga sombong. Dan apa yang membuat ratu Sarpamara marah adalah karena sejumlah pasukan utamanya ikut tersedot ke pertunjukan Ratnanare. Tanpa basa basi para penghuni gaib segera merasuki para penari, bahkan warga yang ada di sana dan para prajurit kidul pun ikut merasuki para murid dari Ratnanare. Dalam keadaan kerasukan, tarian-tarian mereka semakin tidak beraturan bahkan berpotensi mematahkan sendi-sendi raga yang dihinggapinya. Melihat hal itu, Ratnanare merasa sangat gembira, apalagi ketika melihat beberapa pasukan laut selatan ikut tersedot ke dalam raga-raga muridnya. Seolah dia mampu mengalahkan kekuatan para pasukan laut selatan yang dia pikir sedang lewat di tempat itu. Tanpa dia tahu bahwa pasukan selatanlah yang menjaga sendang sarpamara. Sebenarnya maksud dari Ratnanare mengadakan pertunjukan tari adalah untuk menyedot seluruh energi yang ada di sana demi menambah kekuatannya. Jiwa-jiwa dari penari yang ada di sana akan disedotnya sehingga musnah entah kemana. Lalu raga kosong itu akan diisi oleh makhluk gaib yang berdesakan masuk, dan akan disedotnya lagi. Energi itu hingga membuat dia berpikir bahwa kemampuannya saat itu akan melewati kesaktian gurunya, calon arang. Karena menyerap begitu banyak energi, tubuh Ratnanare pelan-pelan berubah. Nyala api yang membungkus jasadnya perlahan berubah wujud seperti buto atau raksasa. Kemudian tidak lama dari itu muncullah seorang wanita separuh ular yang merupakan perwujudan dari Ratu Sarpamara, menghentikan apa yang dilakukan oleh Ratnanare. Ratnanare dan Ratu Sarpamara saling tetap penuh kebencian. Ratnanare yang merasa sakti mencoba untuk melawannya. Namun akhirnya harus mengakui keunggulan Ratu Sarpamara. Tubuh Ratnanare lemas seketika, Ratu seperti mengetahui kelemahan dari ilmu pengiwa milik Ratnanare, dan membuat seolah ilmunya lenyap tidak berbekas. Namun suatu hal yang paling disesalinya adalah, Ratnanare tidak dapat merubah wujudnya seperti sebelumnya, seorang gadis cantik belia. Wujudnya masih tetap seperti buto raksasa yang mengerikan. Lalu Ratu mengusir Ratnanare karena menganggap dia sudah tidak pantas hidup bersama manusia, dan tempatnya sekarang adalah kegelapan. Namun ternyata ada yang terjadi terhadap salah satu Abdi Kidul bawahan Ratu yang merasuki raga salah satu penari. Hasrat untuk menarinya tidak bisa dihentikan, bahkan ketika Ratu memerintahkan kepada Abdi itu untuk berhenti, dia memberontak dan terus menari sampai akhirnya Ratu pun menghancurkan raga penari yang dirasuki Abdi tersebut. Ratu Sarpa Mara lalu menghilangkan seluruh kekuatannya sebagai Abdi Kidul, lalu mengusirnya. Ketidapat Tuhannya membuatnya tidak lagi layak menjadi Abdi Kidul. Sejak saat itu ia pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain di lereng-lereng gunung, dari sendang ke sendang yang lain. Hasrat menari yang dihidupkan oleh Ratna Nareh terus menyala dalam diri mantan Abdi Kidul tersebut, hingga membuatnya terkenal sebagai penari di alam halus. Karena setiap dia menari, makhluk-makhluk halus di sekitarnya akan berkumpul dan terhipnotis akan tarian dari makhluk ini. Dia pun kerap hadir dari satu sendang ke sendang lain, dengan atribut layaknya Abdi Laut Selatan dengan pakaian serbah hijau. Bekas Abdi Kidul itu tetap dianggap sosok subada, atau sosok kuat yang mendatangi atau dalam bahasa jawang rawuhi sendang-sendang. Karena itulah dia mendapatkan nama subada rawuhi. Dia memiliki sifat pendendam yang menjadikannya sosok makhluk gaib kastarendahan. Sang mantan penjaga sendang yang tidak punya tempat tinggal ini pun, mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya dia merasa nyaman, dan memilih menetap di sebuah desa, yang menjadi lokasi kakak Ndima dan Ayu beserta teman-temannya. Wujud dari siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia sungguhan, yang mengenakan atribut berbau pantai selatan, yaitu memakai kebaya dan selendang hijau. Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda terutama kepada kaum laki-laki, dan disebut bisa beranak-tinak jika ada laki-laki yang menyentuhnya, atau tergoda olehnya. Namun ketika dia marah, akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman ular. Sang siluman ini disebut badarawuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia tinggal menetap yang disebut sebagai desa penari. Menurut sejarawan dan supranatural dari kisah tanah Jawa, keberadaan desa penari memang benar adanya, akan tetapi aktivitas di desa tersebut tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang. Demikian pembahasan kali ini mengenai cerita asal mula kemunculan badarawuhi, yang ada dalam cerita KKN di desa penari. Selamat menikmati Terima kasih.